Beredar video yang menunjukkan bahwa Andika kangen dan tidak menerima anaknya menjadi korban buling. Anak Andika diduga menjadi korban buling melalui rekaman CCTV di sekolah oleh teman sekelasnya. Kasus ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Andika telah bertemu dengan orang tua dari siswa yang diduga melakukan tindakan buling terhadap anaknya. Dalam pertemuan tersebut, anaknya bahkan diancam akan dipatahkan lehernya yang menyebabkan anak tersebut menangis. Awalnya ibu dari pelaku buling memberikan respon yang provokatif dan mengklaim bahwa ini hanya kenakalan biasa dari anak-anak pada umumnya. Video yang menampilkan Andika mengungkapkan laporan polisi yang diunggah oleh salah satu akun di Twitter. Dalam video tersebut, ketika Andika menunjukkan laporan polisi, ibu dari pelaku buling yang awalnya berbicara dengan nanda tinggi langsung merendahkan diri. Ibu tersebut mengatakan bahwa mereka berdua berasal dari lampu. Meskipun demikian, Andika menegaskan bahwa ia sangat menghormati orang dan sebagai seorang artis, ia selalu menundukkan kepala ketika bertemu seseorang. Ia bahkan menawarkan untuk melepaskan gelarnya dan mengajak ibu tersebut untuk bertarung pinju. Tidak pernah marah sama sekali sama orang gitu loh, tapi tentang anak ngeliat di CCTV, guru kepala sekolah, nangis. Ngeliat anak segini, tunjuk-tunjuk gini. Mau dipatahin batang lehernya, mau ditempeleng, itu kan gak pantas loh kata-kata itu dikeluar. Makanya gue bilang, iya gini aja kita kan ada tinju nih, nah kita tinju aja di ring gue bilang, bapaknya sama bapaknya gitu loh. Iya gue gak ada urusan, katanya mau Andika, gue gak pernah bawa titel gue loh sama sekali. Gue ini jadi artis juga ketemu orang masih nunduk aja gue, gak pernah gue busung dada sama orang.